Santo Yosef Cupertino dilahirkan pada tanggal 17 Juni 1603 di Keuskupan Nardo di Kerajaan Napoli, Italia. Ia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ayahnya, Felis Deza, adalah seorang tukang kayu yang miskin. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan. Ketika ibunya sedang hamil tua, para rentenir datang ke rumahnya untuk menyita rumah mereka dan mengusir ibunya yang sedang hamil tua. Kemudian, Yosef pun lahir dalam sebuah kandang kuda. Mulai usia 8 tahun, Yosef sering menerima penglihatan yang mula-mula yang membuatnya mengalami ekstase, terpana dan berlama-lama menatap keluar angkasa. Ibunya dan masyarakat yang tidak mengerti apa yang dialami Yosef, menganggap Yosef sebagai anak yang aneh, yang lamban, dan menyusahkan. Mereka juga kerap memperlakukan Yosef dengan sangat buruk. Seringnya mengalami ekstase, membuat Yosef tumbuh menjadi seorang remaja yang amat lamban dan sangat pelupa. Yosef sering terlihat berjalan dengan diam tanpa arah tujuan yang jelas. Tetapi, karena perlakuan dan hinaan yang sering ditujukan kepadanya, ia pun tumbuh sebagai seorang yang pemarah. Hal ini membuatnya tidak begitu disenangi. Suatu ketika, Yosef belajar membuat sepatu. Tetapi, ia gagal karena ekstase yang sering dialaminya, membuat ia tidak dapat berkonsentrasi dalam pekerjaannya itu. Kemudian, suatu hari, ia meminta izin untuk masuk ke biara Franciskan. Namun, Yosef tidak diterima karena kurang berpendidikan. Akan tetapi, penolakan tersebut tidak membuat Yosef menjadi patah arang. Ia kemudian mencoba melamar ke biara Franciskan, Capuchin. Dan ia pun diterima sebagai seorang saudara awam pada tahun 1620. Namun, trends yang sering dialaminya membuatnya tidak cocok untuk bekerja dalam biara. Ia juga kerap kali menjatuhkan tumpukan piring-piring dan terus-menerus lupa melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Delapan bulan kemudian, Yosef dianjurkan untuk meninggalkan biara itu. Kemudian, ia pun kembali ke rumah ibunya. Namun, ibunya tak senang akan ke pulangan Yosef. Lalu, ibunya mencarikan pekerjaan bagi Yosef sebagai seorang pesuruh di biara Franciskan. Dan saat Yosef diterima bekerja di biara Franciskan, ia diberi sebuah jubah Franciskan untuk dikenakan dan diberikan tugas untuk merawat kuda-kuda biara. Bekerja di kandang kuda membuat Yosef mulai berubah. Ia menjadi lembut serta rendah hati. Ia lebih berhati-hati sehingga ia pun berhasil dalam pekerjaannya. Yosef juga mulai melakukan silih dengan sangat kerasnya. Dan tak lama kemudian, pemimpin biara memutuskan bahwa Yosef dapat diterima menjadi seorang biarawan. Dan memintanya untuk segera mulai belajar menjadi seorang imam. Meskipun Yosef seorang pekerja yang tekun, namun ia sering mengalami masalah dalam hal belajar. Tetapi, Yosef percaya penuh akan pertolongan Tuhan yang sering ia lihat dalam penglihatan-penglihatan yang diterimanya. Akhirnya, Yosef berhasil menyelesaikan studinya dan ditabiskan menjadi seorang imam dari Ordo Franciskan. Hidup Romo Yosef menjadi serangkaian muzizat, visi, dan ekstase dalam roh kudus. Romo Yosef biasa langsung masuk ke dalam ekstase di setiap waktu atau tempat bila dipicu oleh suara lonceng gereja, suara kur di gereja, penyebutan nama Allah, Bunda Maria, atau nama orang suci, perenungan setiap peristiwa, jalan salib, pesen suci, gambar-gambar para suci, pikiran tentang kemuliaan di surga, dan yang lainnya. Tetapi, Romo Yosef akan kembali ke alam nyata saat mendengar suara atasannya memanggil. Ia menjadi seorang yang amat kudus dan sepenuhnya larut dalam kebersamaannya dengan Tuhan. Segala sesuatu yang ia lihat di dunia ini selalu membuatnya berfikir tentang Tuhan. Dan bila ia mulai kusuk meresapi keberadaan Tuhan, maka seketika itu ia juga bisa masuk ke dalam ekstase rohani dan dipenuhi dengan roh kudus. Puluhan kali banyak orang-orang melihatnya terangkat dari tanah. Ketika ia sedang mempersembahkan Misa, atau ketika sedang berdoa dengan kusuk, sebuah keadaan yang bahkan ia sendiri tak menyadarinya. Sebagian orang mengatakan bahwa Romo Yosef akan melayang setiap kali ia mempersembahkan Misa. Hal tersebutlah yang menjadikannya demikian terkenal, sehingga ia harus disembunyikan untuk mencegahnya menjadi bahan tontonan. Saat Romo Yosef mempersembahkan Misa, maka gereja akan penuh sesak oleh umat yang membeludak. Selama 35 tahun sisa umurnya, Romo Yosef kemudian diasingkan dan diminta untuk tidak menghadiri paduan suara. Karena apabila ia mendengar paduan suara gereja yang merdu, maka ia bisa segera trans dan sering mulai melayang di udara. Ia juga dicegah untuk pergi ke ruang makan umum, berjalan dalam prosesi rohani, bahkan ia dilarang untuk mengadakan Misa bagi umat di gereja. Kepala biara memintanya untuk tinggal di sebuah kamar yang khusus, dengan sebuah kapel yang disediakan khusus baginya untuk merayakan Misa harian. Hal ini membuat Romo Yosef sungguh merasa sedih. Karena hal ini sama saja dengan ia diasingkan. Namun pengasingan ini juga membuatnya merasa bahagia, karena memberinya kesempatan untuk sendiri bersama dengan Kristus yang amat dikasihinya. Kehidupan Romo Yosef ini ditandai dengan ekstase, penyembuhan orang sakit melalui doa dan levitasi. Saat Misa ia sering kali dikatakan melayang di udara dalam kegembiraan. Suatu ketika, ketika lagu-lagu Natal dinyanyikan, ia pun melambung ke altar yang tinggi dan berlutut di udara dalam doa yang luar biasa. Kemudian, banyak orang-orang yang berbondong-bondong mendatanginya untuk mencari bantuan dan nasihat di ruang pengakuan dosa. Dan Romo Yosef pun banyak membantu orang-orang dalam menjalani kehidupan Kristen yang benar-benar saleh. Dalam pengasingannya, ia sempat menulis kepada seorang teman tentang waktu-waktu sulit yang ia lalui di dalam pengasingannya itu. Tulisannya, aku banyak mengeluh kepada Tuhan tentang dirinya. Aku telah meninggalkan segala sesuatu baginya dan dia bukannya menghiburku, malah aku dikirim ke dalam penderitaan manusia. Suatu hari, ketika saya menangis dan meratap dalam tempat pengasinganku, ada seorang malaikat mengetuk pintu. Aku tidak menjawab, tetapi malaikat itu masuk ke kamarku dan berkata, Romo Yosef, bagaimana kabarmu? Kemudian aku menjawab, saya di sini untuk melayanimu. Dan malaikat itu berkata lagi, aku pikir, engkau tidak memiliki jubah. Dan jawabku lagi, ya, aku punya satu, tetapi sudah lusuh. Kemudian malaikat yang tak ku ketahui namanya itu, memberiku sebuah jubah. Dan ketika aku mengenakan jubah itu, semua rasa putus asa yang ada padaku, seketika lenyap. Tidak ada yang pernah tahu siapa malaikat itu. Dengan kejadian hal tersebut, menyadarkan Romo Yosef, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkannya sendirian. Suatu hari, tanggal 18 September 1663, Yesus datang dan membawa Romo Yosef yang saat itu berusia 60 tahun untuk pulang ke surga. Santo Yosef dari Cupertino ini dinyatakan kudus oleh Paus Clemens ke-13 pada tahun 1767. Ia adalah santo perlindung bagi para pelancong udara, pilot, dan penyandang disabilitas belajar. Demikian kisah Santo Yosef dari Cupertino yang penuh dengan ekstase, muzizat, dan levitasi yang kemudian diasingkan. Namun, ia tetap patuh dan suka cita menerimanya. Hal itu karena ia benar-benar yakin bahwa Yesus selalu ada bersamanya. Semoga kisah ini juga bisa menjadi inspirasi kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinlah bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Bersama saya, Benedikta. Salam Sukacita.